selamat menikmati ada pun tujuan praktikum paling ini yang pertama adalah untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring yang kedua adalah untuk menentukan keuntungan mekanis pada bidang miring yang ketiga adalah untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penggunaan bidang miring yang keempat atau yang terakhir adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha pada bidang miring ada pun alat dan berani yang dibutuhkan yaitu penggaris karat hilang tali rafia busur derajat dua buah balok kayu pembangan kapan kerdus dan kerdus ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan berani yang dibutuhkan kemudian menimbal balok kayu yang sebagai beban satu dan beban dua kemudian catat pada tabel hasil pengamat satu kemudian catat pada tabel hasil pengamat satu dan kemudian catat pada tabel hasil pengamat yang akan digunakan disini saya menggunakan tiga ketinggian yang berbeda yaitu dengan posisi seperti ini selanjutnya posisi berikut ini dan yang ketiga posisi seperti ini kita hitung ketinggiannya kemudian catat pada tabel hasil pengamat selanjutnya kita susun bidang mirip seperti ini pada ketinggiannya pertama kemudian ukur berapa besar sudut yang ditutup pada bidang mirip kemudian catat pada tabel hasil pengamat selanjutnya mengaitkan karet gelang pada beban satu pada ketinggian pertama kita angkat beban satu hingga mencapai ketinggian yang ada tanpa melalui bidang mirip kemudian kemudian ukur panjang karet gelang dan mencatatnya pada tabel hasil pengamat selanjutnya melalui bidang mirip kita tarik seperti ini hingga mencapai ketinggiannya kemudian ukur panjang karet gelang kemudian ukur panjang karet gelang dan mencatatnya pada tabel hasil pengamat selanjutnya pada ketinggian yang kedua posisi seperti ini ukur kembali sudut yang ditutup pada bidang mirip kemudian catat pada tabel hasil pengamat lakukan hal yang sama seperti ketinggian yang pertama baik untuk ketinggian yang kedua maupun ketinggian yang ketiga kita angkat mengangkatnya tanpa melalui bidang mirip kemudian ukur panjang karet gelang dan catat pada tabel hasil pengamat selanjutnya melalui bidang mirip ukur panjang karet gelang dan catat pada tabel hasil pengamat selanjutnya pada ketinggian yang ketiga hitung sudut hitung sudut yang ditutup pada bidang mirip dan mencatatnya pada tabel hasil pengamat pengetatnya pada tabel hasil pengamat dan mencatatnya pada tabel hasil pengamat dan mencatatnya pada tabel hasil pengamat selanjutnya pada tabel hasil pengamat selanjutnya percobaan ini kita tambahkan menggunakan kemudian lakukan hal yang sama seperti ada beban satu dengan tiga ketinggian yang berbeda bola ukur karat gelang yang mencatat pada tabel hasil pengamat dan mencatat pada tabel hasil pengamat dan mencatat pada tabel hasil pengamat dan catat pada tabel hasil pengawasan yang terakhir yaitu pada ketinggian yang ketiga dengan beban kedua kita angkat tanpa melalui di daging kemudian ukur tanjanya ukur tanjanya karybilang melalui di daging dan ukur tanjanya karybilang kemudian catat pada tabel hasil pengawasan hasil pengukuran tadi sekian raktikum kali ini mohon maaf apabila ada salah kata sekurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati